Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Giza Paturusi dari channel Vespa Speeding Indonesia Hari ini gue dari Speeding Indo berkesempatan kembali untuk ngegrebek engine Salah satu motor yang menurut gue fenomenal sekali di dalam balap dunia 500 meter Motor satu ini udah cukup lama banget pengen gue grebek engine Karena sepenasaran itu gue sama spek mesinnya dan apa aja perjalanan dari motor satu ini Dan menurut gue motor satu ini kenapa pertama gue tau karena dandanannya tuh yang cukup hedon banget untuk dipake balap teman-teman Jadi menurut gue tanpa basa-basi langsung kita review aja nih satu ini Oke teman-teman semuanya Ini gue udah sama owner dari Vespa sebelah nih Si unicorn yang menurut gue fenomenal banget di dalam balapan 500 meter teman-teman Nah ini gue udah sama ownernya, halo bro Halo Nah mungkin biar lebih enak kita lepas masker kali ya Tenang teman-teman, kita tetap mengikuti protokol di dalam video Speeding Indo jadi aman aja Ini sebelumnya bisa perkenalin diri dulu mungkin bro Nama gue Aan Aan ya Oke ini bro Aan nih owner sendiri kah atau ada bareng teman lain Sendiri ya? Oke ini sebelumnya gak ganggu waktunya nih bro ya? Ya gak apa-apa Aman ya waktunya ya? Oke teman-teman jadi udah aman aja nih kita buat nge-review si unicorn satu ini Oke mungkin pertanyaan pertama dari gue sebenernya Vespa si unicorn ini tuh tipe apa sih? Vespa tipe Sprint Sprint ya? Sprint karbon Oh dia Sprint Iget tapi yang carbon edition waktu itu ya? Oke siap dan ini memang belum dimodifikasi yang kayak dari tepongnya tuh belum dibolong-bolongin masih original semua ya? Ya karena yang kayak tadi gue bilang ini motor ini tuh pertama kali gue tau cukup agak-agak head on juga nih buat balap-balap liar nih sebenernya nih Tapi oke dari yang temen-temen mungkin yang nonton juga kan pada udah tau nih kalo misalkan nama Vespa satu ini tuh unicornnya Cuman mungkin yang lebih dipenasarinnya lagi kenapa sih kok namanya bisa unicorn gitu loh? Namanya unicorn ya lucu aja gitu sama unicorn Karena karena memang jenis unicornnya lucu gitu ya Oh kenapa dimasukin ke nama Vespa nih bro? Gatau sih lucu aja gitu Pokoknya terinspirasi karena lucunya aja ya unicorn Sama-sama warna putih soalnya Oh oke oke udah-beda dan memang kalo temen-temen tadi liat nih ya Kalian bisa liat nih sekarang ini gantungan kuncinya aja unicorn nih Ini dibeliin apa beli sendiri bro? Dikasih temen Oh dikasih temen Siap 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 Oke jadi memang Vespa speeding Indonesia ini udah lumayan lama memang ada konten namanya di Youtube gerbek engine bro gitu Nah gerbek engine ini memang kita sebenernya ingin apa ya? Memberikan info-info ke temen-temen di rumah atau yang suka dalam dunia 500 meter atau balap Kalo misalkan motor-motor kenceng nah yang menurut gue salah satu unicorn ini kenceng nih Jadi pengen banget gue bahas kali ini Mungkin bisa dijelasin dulu kira-kira dari ownernya langsung nih Mas Ahan Apa aja sih eksterior yang udah dirubah dari si unicorn ini? Unicorn sih pake piston ukuran diameter 66 Terus ecu pake araser, araser mini Oke Kerkas standar sih Itu aja sih Kalo regulasinya Kalo regulasinya bener-bener dari ukuran piston masih 66 Terus ecunya pake araser mini Tapi ini araser mini bener araser mini nih ya Nggak di speak-speakin ya Tuh denger sendiri ya Beneran ini beneran mini Beneran araser mini Bukan super Bukan super Tuh denger ya Jadi beneran araser mini bukan hanya covernya aja temen-temen Karena kan belakangan ini kan aduh seseru itu deh bang ya Ya covernya araser mini Nggak tau ya dalemannya bukan araser mini Yang kayak gitu-gitu Terus memang Kerkas juga masih ukuran standar ya Standar, standar pabrik Oke Sebelum kita bahas lebih dalam soal mesin Gue pengen nanya dulu nih Kira-kira apa aja part yang udah dimodifikasi bagian luar nih Kalo shockbreaker sih pake Ohlin sih ya depan belakang Terus speedometer pake SIP Siap Lampu masih ada ya? Daymaker ya Masih dipake daymaker Masih pake lampu kita Siap Karena lebih safety Ya buat nyetting soalnya kalo malem Oke Cuman ini kan tadi kan udah dijelasin beberapa part yang Kayak Ohlin, speedometer, sama lampu Nah gue juga penasaran banget Ini sebelum waktu Unicorn dipake balap Ini tuh sebenernya motornya tuh sebelumnya dipake buat apa sih? Mungkin dipake buat ngampus, emang warna wiri kah? Tanggur aja gitu motor di rumah Emang doyan modifikasi berarti ini ya? Gara-gara covid waktu itu kemarin jadi modif-modif Unicorn ini project covid-nya motornya Nah masuk ke dalam dunia balapnya itu kira-kira bulan apa ya bro? Bulan 7 kali Bulan 7 ya? Bulan 7 mulai ngereset motor Mulai ngereset motor, itu pertama spesifikasi mesinnya udah sama kayak sekarang? Belum Oh belum? Bisa ceritanya mungkin? Untuk itu turtle body masih pake standar Oke Terus rasionya masih standar Hmm Kalo sekarang dari kondisi mesinnya selain yang tadi kita tau Piston 66, krekas pasti standar Itu sekarang turtle body gitu-gitu sudah dirubah ya bro? Sudah dirubah sekarang Untuk yang mau tau langsung DM Unicornnya aja bro gitu Kalo penasaran kan mungkin Karena temen-temen juga ngeliat disini tadi videonya kan tadi kan gue videonya juga bagian mesinnya aman ya bro? Ya tuh kalo misalkan temen-temen mungkin mau liat Kira-kira tuh bentuk dari mesin Vespa 500 meter yang sering dipake balap tuh kayak gimana sih? Nah tuh bentuknya kayak gitu Oke Kalo dari kenalport ini pake apa nih bro si Unicorn? Pake bestry Bestry? Bestry di custom lagi Bestry di custom lagi langsung di bestrynya ya? Engga Dari om *** Oh dari om *** Nah ini kan spesifikasi mesinnya kan tadi kan piston 66 ya Itu kan berarti CC nya karena krekas standar mungkin ya 200 mungkin ya Mungkin sekitaran 200 Apakah memang ini inletnya disesuaikan dari CC nya? Eh iya disesuaikan inletnya Boleh tau gak kira-kira inlet kenalportnya tuh berapa sih? Inlet luarnya ya? Iya 50 kayaknya deh 50 ya? Oke Nah Ada satu lagi yang menurut gue selain Unicorn ini dengan part-part modifikasinya yang cukup beda dari motor balap biasanya nih yang dipake liar Yang dipake liaran Ini menurut gue velg nya kan ini kayaknya original velg sprint ya? Original velg sprint Nah tapi dimodifikasi Di custom Ini kenapa nih bro di custom kayak gini? Maksud gue tujuannya tuh selain enteng Kenapa sih bisa ada kepikiran dipotong-potong kayak gini? Itu doang sih biar ngenteng-ngentengin doang Soalnya kan katanya velg sprint berat tuh Yes Bener Jadi dipotong doang Jadi nge-maksimalin ke entengannya ini dari bobot si sprintnya ya? Itu potongnya itu sekitar berapa yang dipotong inget gak bro? Karena mungkin temen-temen di rumah ada yang mau sama gitu kan? Di rumahnya velg-velg sprintnya pengen dipotong-potong juga Karena ini gue liat sisa 6 doang nih ya Oh iya? Iya Sisa 6 biji doang nih kayaknya nih Total 12 kalau gak salah 12 ya? Jadi 6 yang dipotong 6 yang dipotong Oke siap 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 Ini dari B3 dari tampilan luar juga udah kita bahas Nah Kalo dari si Unicorn ini Kalo gue boleh tau Dari awal modifikasinya Lo tuh emang minta spesifikasi dari awalnya kayak gini Atau sebelumnya tuh pernah nyobain Bahasa anak sarang tuh standar pusing gitu? Oh enggak Enggak? Langsung? Dulu pertamanya main CVT-an doang CVT-an doang Terus disitu masih kurang Masih ngerasa kurang Iya Ini motor masih dipake warawiri nih berarti ya? Iya masih dipake warawiri Terus naik 6.3 Dulu ada lah bikin di bengkel di Jakarta Oke Bikin 6.3 Masih kurang lagi Masih ngerasa kurang lagi tuh Oke Akhirnya Masuk tuh di bengkel Oke yang sekarang Siap Nah minta bikin 6.6 Oh Oke berarti Dari dari main CVT Langsung ke piston 63 Dari piston 63 langsung ke 66 ya? Iya Nah ini piston 66 ini masih bertahan sampe sekarang nih Masih Masih bertahan sampe sekarang Nah kalo gue boleh tau Ini kan Unicorn kan udah beberapa kali ikut balap nih ya Kira-kira Unicorn ini Untuk piston kan kita kan kalo ngebahas piston ini mungkin jantung dari kendaraan kita Iya Kira-kira Si piston di unicorn ini bertahan paling lama pernah bertahan berapa lama bro? Biasanya kita Sekali balap ganti sih Sekali balap ganti Karena Nah ini ini Yang mungkin menurut gue Belum ada Belum pernah gue denger juga Di temen-temen yang suka balap lain Karena Kalo misalkan piston itu sekali balap diganti Biar next race nya lagi itu tampilnya lebih maksimal lagi ya Biar maksimalnya sama gitu kayak sebelumnya Oke tadi gue dari permintaan awal Dari ownernya langsung si Unicorn ke bengkelnya udah gue tanyain Cuman kalo lo ngebangun Unicorn ini tuh memang Sendiri to ya Berarti Ownernya lo sendiri nih ya Iya Oke Ownernya dari lo sendiri Oke mungkin Lo bisa ceritain ga sih kalo misalkan Vespa ini Si Unicorn ini kan sekarang menurut gue Modifikasi mesinnya kan bisa dibilang udah Jauh banget CC nya dari CC standar gitu kan Udah jauh banget nih Jarang lah orang pake Harian atau pake kuara wiri dengan spesifikasi mesin Vespa yang sebesar ini Tapi pernah ga Unicorn dengan CC yang sekarang tapi dipake jalan siang gitu Oh iya pernah Oh pernah Itu kira-kira aman-aman aja kah atau gimana bro Sejauh ini sih aman-aman aja ya Sejauh ini aman-aman aja ya Sejauh ini aman-aman aja ya Soalnya ga pernah pake sampe ke Jakarta gitu Paling sekitar BSD doang Sekitar-sekitar sini doang ya Oke nah Kan juga ada pertanyaan dari temen-temen kalo misalkan Kalo misalkan kita nih baru modifikasi mesin Atau nge-bore up Itu kan ada yang bahasanya Kita rayonin dulu nih motor gitu Nah kalo dari lo pribadi bro Mindset lo tentang rayonin motor itu tuh sebenernya bener atau ga sih? Dan kalo misalkan memang bener Apakah dari lo sendiri dan pihak bengkel ada cara tersendiri untuk rayonin motor itu? Kalo dari gua sih mungkin tergantung mekanik masing-masing Yes betul Kalo dari bengkel kita sendiri mah kalo misalkan piston baru Ga ada rain-rain langsung aja Langsung aja? Langsung pake untuk race lo berarti? Langsung pake race Oke Gue Julu juga pernah pengen nge-review salah satu motor Jadi tuh dia katanya ga bisa kalo misalkan motornya ini nyala terlalu lama Maunya nyala langsung balap gitu Ada yang kayak gitu ya Jadi balik lagi memang ke settingan mekanik masing-masing sih ya bro Lo bisa ceritain sedikit ga sih unicorn ini? Dia tuh selama mengikuti balap mau balap resmi atau liaran Kira-kira tuh pernah ketemu siapa aja bro? Kita tuh motor unicorn pertama kali balap tuh ketemu sama Nastar Oh sama Nastar? Ya itu part 1 Oke Terus kedua kali unicorn main itu ketemu Nastar lagi Ini Nastar nanti bakal gua banyak tanya nih Tenang aja aman Tapi setelah Nastar tuh ada lagi ga kira-kira? Oh ada nama motornya itu Merus dari Nolem Racing Tunggu Tadi kan pertama ada Nastar Kedua ada Merus nih Vespa juga Vespa juga Oke terus ada siapa lagi bro? Ada nama motornya Ca Ijo Ca Ijo Sebenernya banyak ya udah pernah Kalo selain Vespa pernah banyak pelawan lagi? Kita paling ketemu Vespa aja sih Ketemu Vespa aja ya selama ini ya? Iya Oke Karena waktu itu gua sempet nemenin unicorn sama Arimbi terakhir ya Iya Itu waktu itu di Pondok Indah pindah ke KL Karena itu balapnya cukup pagi banget sih bro Sorry nih gua ga bisa nemenin sampe pagi nih Gapapa aman Oke Ini sebenernya yang pengen gua bahas dan menurut gua cukup ditunggu-tunggu sama pemirsa dirumah nih Jadi gua denger-dengar waktu itu tuh Si unicorn ini sempet ada drama-drama kecil lah sama salah satu tim balap Ya adalah Itu bisa lo ceritain sedikit ga sih bro sebenernya Karena menurut gua ini kan jawaban langsung dari owner nih Oke Ini yang sempet rame menurut gua ga cuma di Instagram aja Tapi ada di beberapa akun sosial media rame juga kayak soal pembayaran Dan namanya balap kan balik lagi ke kesepakatan awal ya bro Cuman gua pengen ngedenger aja langsung dari salah satu owner si unicornnya ini nih Kira-kira kalo dari pandangan lo pribadi tentang masalah itu yang lagi rame aja banget Cuman mungkin menurut gua sekarang udah case close lah ya Ya udah Udah tutup buku juga ya Nah cuman mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenernya tuh apa sih masalahnya bro Dan jalan keluarnya waktu itu gimana Jadi masalahnya waktu itu ketemu sama Oke Itu udah part keempat Part keempat ya Nah kita balap Mungkin disitu Ada videonya sih Iya Gue udah liat tuh waktu itu Joki dari unicorn Katanya ngejiring Oke Tapi itu mungkin gara-gara penontonnya di finish kali ya Karena udah keramean jadi makin ke finish Jadi kayak makin ke giring Padahal emang engga Padahal emang engga Tetap di posisi kiri kanan Gak ada yang nutup-nutup jalur Oke Berarti permasalahan intinya itu adalah yang soal tutup jalur nih Iya tutup-tutup jalur Giring sih katanya Giring Oke Nah udah balap gitu Dari pihak sananya gak mau bayar Oke Dengan sebenernya ada kesepakatan awal lah ya Iya Oke Oke Mungkin Yang bisa dijelasin dari owner unicorn Pandangannya seperti itu Karena gue juga waktu itu Gue juga gak mau mihak terlalu kemana-mana bro Oke Cuman gue cuman mendengar aja kalo misalkan Memang dari pihak unicornnya juga waktu itu Sebenernya jokinya aman-aman aja ya Berdua ya Sempet ngobrol juga Oke Kalo misalkan ada Salah juga udah saling minta maaf gitu kan Itu sih menurut gue Sebenernya yang harus kita indah di dalam dunia balap ini Ya diindari banget yang kayak gitu lah ya Namanya balap tuh mungkin miskomunikasi tuh pasti ada aja gitu kan Oke deh Mungkin yang bisa dijelasin soal Yang lagi panasnya waktu itu banget Cuma segitu dari ownernya Oke Nih kalo boleh tau bro Yang ngebawa unicorn ini nih Kalo boleh tau siapa aja sih joki-jokinya Mungkin bisa disebutin nama-namanya Kita kalo joki sih Buat nyeting sih Banyak ya Oke Kalo misalkan di Sera Waktu itu Kita pake oseng Oke Kalo misalkan di BSD Ada joki kita Ada konten Jadi setiap daerah punya joki masing-masing bro Gokil nih Siap Terus siapa lagi bro Ada konten Ada puja Ada Eja Cemong Eja Cemong tuh terakhir yang sama Arimbi ya Iya Dia terakhir sama Arimbi Terus sekarang yang lagi kita pake sih Alif Cil Alif Cil Oke itu berarti total sekitar ada 5 ya kayaknya 5 5 joki Jokinya di belakang bro Lagi ketawa-tawa nih dia nih Oke Mungkin yang bisa gue jelasin Gue tanya-tanya Dari bro Owner dari unicorn sendiri Seperti itu aja Karena menurut gue juga Penasaran banget ini ada beberapa Mungkin tadi temen-temen ngeliat di cinematic videonya Kayak ada ini RC3 power up gitu-gitu Mungkin itu ada penjelasan tersendirinya nanti Dan kalo temen-temen kepo sama spesifikasi mesin jelasnya kayak gimana Atau ada yang mungkin mau ditanyain selain yang gue tanyain hari ini Bisa langsung DM aja ke instagram unicorn Boleh 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 Dan kalo boleh sedikit bro Apa kira-kira harapan untuk dunia balap 500 meter atau dunia balap Vespa bro? Harapan gue sih buat dunia balap sih Mungkin Yang penting sportif aja sih ya Sportifitas nomor satu ya bro ya? Nggak kecot-kecot Nggak kecot-kecot Oke Kan judulnya kita persahabatan Persahabatan Silaturahmi Silaturahmi Apalagi sekarang-sarang ini lagi banyak yang kayak dari Jogja ke Jakarta buat balap Nah bener banget Dari Jakarta ke Jogja Yang kayak gitu-gitu harus dicontoh diapresiasi banget dengan adanya Emang jaga tali silaturahmi banget bro ya? Bener-bener Oke Mungkin sekian yang bisa gue tanyain dari ownernya unicorn sendiri Balik lagi kalo misalkan ada yang mau ditanyain langsung DM aja ke instagramnya unicorn Bro terimakasih banyak banget udah mau gue ajak ngobrol-ngobrol Nah kurang afdol Kalo di gerbek engine Vespa Speeding Indonesia itu Nggak di test ride motornya Kira-kira berkenan nggak bro kalo motornya gue test ride? Boleh Langsung kita ketemu di POV Gue cobain unicorn Buset Denny motor Wow Sorry ya Gue tau sendiri kan temen-temen yang udah biasa nonton videonya speeding indo kalo gerbek engine Pas udah tau banget gue kalo lagi test ride motor kenceng Nggak mau banyak ngomong Nggak mau banyak ngomong Oh Don udah nyuruh buka aja buka aja Nggak mau Ntar aja Don Ntar aja Iya geofly itu Semoga audionya masuk Nggak sih Ntar aja Ntar aja Ntar aja Aduh sakit sakit gila ini Gila 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 Sumpah Gue nggak mau Rame banget Gitu banget Oke Unicorn Kamu membuat saya pengen Makin banyak cobain motor-motor Balap Gitu Jadi emang kalo tadi katanya Ownernya Si Brohan Kalo misalkan Memang ini spesifikasinya tuh Ya kurang lebih Memang 200cc temen-temen Macet tuh Nah Macet-macetan Naik Unicorn Dan stroke masih standar Kalo dibilang cc-nya gedean mana sama terika Gedean terika ini Gak sih Gugas nih Wow Wah gila cepet banget temen-temen Gila ini naiknya cepet banget sih Gue jadi penasaran kalo gue Vm ini Gak Tungguin ya Hahaha Gokil 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 Hahaha wah adri kenceng ini sumpah motor kenceng banget oh lo denger sendiri gak sih oke setengah setengah wah gokil teman-teman gokil sumpah ku takut ini ku beneran takut gila gila subhanallah astagfirullah wah gila 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 ini motor gila gila sih gila sumpah ini gila motor gila udah cukup terima kasih unicorn hoperu gokil 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 beneran gak salah sih ini motor kenceng banget oke teman-teman kayaknya cukup sekian buat S-Rides Unicorn 1 ini buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel youtube Pespa Speeding Indonesia jangan lupa juga follow tokopedia nya Speeding Indo terima kasih udah nonton dan setia selalu pada channel Speeding Indo teman-teman kalau ada saran dan kritikan langsung komen aja di bawah thank you banget dan see you next video guys bye-bye bye bye-bye 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 bye-bye